TOKO MESIN MAKSINDO Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, Mesinnya Pengusaha Sukses Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kemenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan kajian pengantar fitih jual-beli. Dan kita masuk pada bab yang baru, yaitu serah terima barang atau takawbud. Anda bisa membuka bagi yang memiliki buku mulai halaman 90. Serah terima barang atau takawbud. Takawbud secara bahasa berasal dari kata al-qabdu. Al-qabdu yang artinya mengunggang. Nabi SAW pernah mengatakan, Akan datang satu zaman di mana orang yang komitmen dengan agamanya, Kal-qabdi al-jambri. Itu seperti orang yang menggenggang barang api. Rasulullah SAW menyebut di situ, Al-mutamassiku bidinihi kal-qabdi al-jambri. Orang yang berpegang teguh, komitmen dengan agamanya, itu seperti orang yang memegang barang api. Di situ boleh mengatakan, Al-qabdi al-jambri. Seperti orang yang menggenggam barang api. Dari kata al-qabdu yang artinya menggenggam. Disebut takawbud artinya saling menggenggam. Karena dilakukan serah terima antara uang dengan barang. Sebelumnya kita perlu mengenal, Di antara konsekuensi jual beli adalah terjadinya perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan terhadap objek transaksi. Barang pindah dari penjual ke pembeli, Uang pindah dari pembeli ke penjual. Dan perpindahan kepemilikan itu terjadi sejak akad. Meskipun barang belum diserah terimakan. Dulu kita pernah membahas hadis tentang ontanya Jabir. Dimana Nabi SAW melakukan transaksi dengan Jabir. Ada di halaman 17. Yang kesimpulannya, Di halaman 17 bagi anda yang ingin mereview. Kesimpulannya, Rasulullah SAW membeli ontar dari Jabir. Dan transaksinya dilakukan di jalan. Kemudian di perjalanan, Atau setelah terjadi transaksi, Jabir minta izin kepada Nabi SAW untuk menunggangi ontar itu. Sampai tiba di Madinah. Setelah tiba di kota Madinah, Rasulullah SAW atau Jabir datang kepada Nabi SAW dengan membawa ontar itu. Ontanya diserahkan. Kemudian Nabi SAW memberikan pembayarannya. Maka di sini terjadi dua tahapan. Transaksi jual-beli ontar terjadi di jalan. Yang kedua serah terima ontar dan uang terjadi di Madinah. Itulah yang bagian yang perlu kita bedakan. Ada akat, ada serah terima. Ada akat, ada takobut. Di halaman 91, Saya menyebutkan riwayat yang lain. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah membeli seekor kuda dari orang badui. Di suatu tempat. Selesai akat, Nabi SAW meminta badui ini untuk mengikuti beliau. Guna penyerahan uangnya di tempat Nabi SAW. Nabi SAW berjalan cepat. Sementara si badui menuntun kudanya dengan berjalan lambat. Sehingga misalnya akatnya terjadi di pasar. Atau di tempat mana begitu. Deal. Kuda ini harganya sekian. Deal. Tapi Nabi SAW ketika itu belum bawa uang. Lalu beliau minta kepada si badui. Ikuti saya. Saya mau ambilkan uangnya. Nanti di tempat tertentu Nabi SAW mengambil uang. Atau di rumah beliau, beliau mengambil uang. Kemudian mau diserahkan kepada si badui. Nabi SAW berjalan cepat. Si badui ini menyusul Nabi SAW dengan lambat. Akhirnya selama di perjalanan banyak ketemu orang. Lalu mereka menawar kuda yang dibawa oleh badui. Para sahabat tidak tahu bahasanya Nabi SAW telah membelinya. Karena merasa tertarik dengan penawaran mereka yang lebih tinggi. Si badui ini memanggil Nabi SAW. Apakah Anda jadi membeli kuda saya? Jika tidak, biar saya jual ke orang lain. Lalu Nabi SAW mengatakan. Bukankah saya telah membeli kuda itu darimu? Mendengar jawaban Nabi ini. Si badui ini mengatakan. Demi Allah belum. Anda, saya belum menjual kuda ini kepada Anda. Nabi SAW mengatakan. Sungguh aku telah membeli kuda ini darimu. Lalu si badui ini mengatakan. Halumah syahidan. Kalau begitu datangkan saksi. Dan Nabi SAW ketika transaksi. Tidak ada orang lain yang turut hadir di situ. Hanya beliau dan badui ini yang terlibat dalam transaksi. Namun tiba-tiba majulah seorang sahabat yang bernama Khuzaimah bin Thabit. Dan dia mengatakan. Saya bersaksi bahasanya. Engkau telah menjual kuda ini kepada Nabi SAW. Hadisnya riwat Nasa'i Abu Dawud. Dan disahikan oleh Syekh Al-Bani Rahimahumullah. Ketika Nabi SAW melakukan akad jual beli terhadap kuda itu. Beliau sama sekali belum bayar. Dan kuda itu belum diserahkan. Namun kuda itu telah berpindah hak milik menjadi milik Nabi SAW. Karena telah dilakukan akad. Meskipun barang belum diserahkan. Sehingga sebuah kesalahan yang dilakukan Syekh Al-Bani Rahimahumullah adalah dia menerima penawaran orang lain. Sudah akad di tempat A. Kemudian Nabi SAW minta tolong ikuti saya. Nanti uangnya akan saya ambil di tempat B. Biar bisa segera saya bayarkan. Namun di perjalanan Syekh Al-Bani Rahimahumullah ini. Menawarkan kuda itu kepada orang lain. Dan itu menunjukkan perbuatan ini terlarang. Karena ketika sudah akad berarti sudah terjadi perpindahan hak milik. Begitu Khuzaimah bin Thabit memberi saksi atau menjadi saksi dari peristiwa tadi. Nabi SAW langsung bertanya. Bagaimana engkau bersaksi sementara engkau tidak hadir dalam peristiwa akad kami? Jawab Khuzaimah bin Thabit. Anda dipercaya oleh penduduk langit. Bagaimana penduduk bumi tidak percaya? Sehingga sekalipun Khuzaimah bin Thabit tidak hadir ketika peristiwa itu. Tapi dengan iman yang dimilikinya. Beliau sangat yakin Nabi SAW tidak mungkin berdusta. Sehingga apa yang dilakukan oleh Khuzaimah bin Thabit dibenarkan oleh Nabi SAW. Dan dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa persaksian Khuzaimah bin Thabit itu dinilai dua kali. Meskipun beliau satu orang, tapi persaksiannya dinilai seperti dua orang. Thayyib. Kemudian di sini saya sebutkan konsekuensi setelah takobut. Ada beberapa konsekuensi setelah terjadinya takobut. Pertama, tanggung jawab barang berpindah dari penjual ke pembeli. Konsekuensi yang pertama, jika sudah terjadi serah terima, maka terjadi perpindahan tanggung jawab barang dari penjual ke pembeli. Mohon diperhatikan, garis bawahi bagian berpindah tanggung jawab. Terjadi perpindahan tanggung jawab. Sehingga ada perpindahan hak milik, ada perpindahan tanggung jawab. Sebelum serah terima, barang masih menjadi tanggung jawab penjual. Bukan milik penjual ya, tanggung jawab penjual. Sehingga apapun resiko yang terjadi, penjual yang menanggung kerugiannya. Penanggung yang menanggung resiko. Penjual yang menanggung resikonya. Karena itu perbedaan antara konsekuensi akad dengan takobut adalah Untuk akad memberikan konsekuensi perpindahan hak milik, sementara takobut memberikan konsekuensi perpindahan tanggung jawab. Di buku saya kasih sedikit seperti diagram alir. Ada akad, ada serah terima. Setelah akad, konsekuensinya disini mohon maaf ada... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini tanggung jawab pembeli ketika Satu, kerusakan itu disebabkan kesalahan pembeli. Yang kedua, pembeli memungkinkan untuk membawa barang, namun dia ingin merepotkan penjual. Tidak, coba kita kasih oret-oretan agar bisa lebih memahamkan. Saya ambil sepidol dulu. Ada dua hal yang berbeda. Ada akad, ada takobut. Akad ini memberikan konsekuensi perpindahan hak milik. Meskipun belum terjadi serah terima. Sedangkan takobut ini memberikan konsekuensi pindah tanggung jawab. Sehingga yang namanya takobut itu umumnya dilakukan setelah akad. Namun, andai kan ada orang sudah melakukan akad, tapi belum takobut, belum serah terima. Pada asalnya, tanggung jawab terhadap objek itu masih berada di tangan penjual. Tapi dalam kondisi tertentu, sekalipun belum takobut, tanggung jawabnya bisa pindah ke pembeli. Di situ saya sebutkan ada dua. Pertama, karena kerusakan itu disebabkan kesalahan pembeli. Yang kedua, pembeli memungkinkan untuk membawa barang, namun dia ingin merepotkan penjual. Sebagai contoh, orang membeli 20 sak semen. Setelah dibayar, dia datang ke toko. Lalu beli 20 sak semen. Setelah dibayar, ternyata semen tidak diambil. Dia biarkan lama di tempat penjual. Penjual berak memaksa pembeli untuk segera mengambil, agar dia bebas dari tanggung jawab dan resiko terhadap barang ini. Jika pembeli tidak mau mengambilnya, karena berat menanggung resiko, maka tanggung jawab terhadap barang tetap kembali ke pembeli. Kenapa? Karena dia melakukan tindakan seperti itu, barangnya tetap ditaruh di tempat penjual, tujuannya adalah dalam rangka untuk merepotkan penjual. Kita bisa memahami yang disebut dengan tanggung jawab, di situ adalah menanggung resiko. Menanggung resiko. Baik. Sehingga, ketika sudah takobut, maka resiko terhadap objek itu berpindah dari penjual ke pembeli. Kemudian kita lihat konsekuensi yang kedua. Tadi konsekuensi yang pertama, begitu terjadi takobut, tanggung jawab berpindah dari penjual ke pembeli. Konsekuensi yang kedua adalah, bolehnya melakukan transaksi apapun terhadap barang, termasuk dengan menjual kembali ke orang lain, atau menyewakannya, atau transaksi yang lainnya. Sebelum terjadi takobut, barang belum boleh dijual kembali oleh pembeli, meskipun barang itu sudah menjadi miliknya. Sahabat Hakim bin Hizam r.a. bercerita, saya menjual makanan sebelum saya terima, dan saya mendapatkan keuntungan darinya. Ketika saya mendatangi Nabi s.a.w. aku sampaikan kejadian itu kepada beliau, lalu beliau mengatakan, لَا تَبِئْهُ حَتَّ تَقْبِضَ Jangan kau jual barang itu, sampai engkau menerimanya. Hadisnya riwayat An-Nasai Ibn Hibban, dan disayihkan oleh Shu'aib Al-Arnaud. Hadis ini dengan tegas, bahwa barang yang sudah kita beli, belum boleh kita jual ulang, hingga barang itu sudah kita terima. Dalam hadis yang lain, dari Ibn Umar dan Ibn Abbas r.a. Nabi s.a.w. bersabda, مَنِبَتَ أَتَوْ أَمَنْ فَلَا يَبِئْهُ حَتَّ يَسْتَوْفِيَهُ Siapa yang membeli makanan, janganlah dia jual kembali, sampai makanan itu dia terima. Kata Ibn Abbas, meskipun teks hadisnya menyebutkan makanan, tapi kata beliau, وَأَحْسِ بُكُلْ لَشَيْءٍ مِثْلَهُ Dan menurut saya, barang yang lain sama statusnya sebagaimana makanan. Hatis Riwayat Muslim. Tehid. Sehingga begini, ini ada penjual, penjual 1. Kemudian ini ada pembeli 1. Lalu di sini ada pembeli 2. Baik. Pembeli 1 melakukan akat dengan penjual 1. misalnya barangnya berupa X. Dia membayar. Dia membayar senilai rupiah tertentu. Berarti ketika sudah dilakukan seperti ini, apakah sudah terjadi permindahan hak milik? Sudah. Kenapa? Karena sudah terjadi akat antara pembeli 1 dengan penjual 1. Bahkan penjual pembeli 1 sudah membayar. Namun, barang X belum dikirim ke pembeli 1. Oleh pembeli 1, beliau melakukan akat dengan pembeli 2. Kemudian dilakukan pembayaran. Pembeli 2 membayar. Transfer uang. Sehingga, sudah terjadi akat, antara pembeli 2 dengan pembeli 1. Nah, untuk menghemat biaya kirim, pembeli 1 minta, wahai penjual 1, tolong kirimkan barang X ke pembeli 2. Ini dikirim. Langsung ke pembeli 2. Sehingga, barang X perpindahannya hanya terjadi sekali. dari penjual 1 ke pembeli 2. skema seperti ini dilarang. Skema seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Sebagai mana dalam 2 hadis yang tadi kita sebutkan. La tabi'hu hatta takbidah. kesalahannya terjadi pada posisi pembeli yang pertama. Pembeli pertama, dia menjual, dia menjual sebelum menerima. dia menjual sebelum menerima. Sehingga, karena dia belum menerima, dia melanggar hatis Nabi SAW, riwayat Nasai dan Ibn Hibban, La tabi'hu hatta takbidah. Jangan kau jual sebelum kau menerimanya. Makanya kalau mau menjual, tunggu dulu X pindah. Yang benar adalah X pindah ke pembeli 1. Setelah diterima oleh pembeli 1, kemudian dijual kembali, atau baru boleh dijual ke pembeli 2. Sehingga kalau kita urutkan, dari alur perpindahan uang dan barang, dari alur perpindahan uang dan barang, ini nanti tidak mengganggu ya. Saya hapus dulu silangnya tadi. Kalau kita urutkan, ada perpindahan uang, ada perpindahan uang, ada perpindahan barang, perpindahan barang. Ini kejadian pertama. Kejadian yang kedua seharusnya yang mana? Uang di sebelah kanan, atau barang di sebelah kiri bawah, atau yang ini. Seharusnya idealnya kejadian yang kedua adalah barang yang berada di sebelah kiri bawah. Ini kejadian yang kedua. Berarti barang itu sudah diterima oleh pembeli 1. Selanjutnya kejadian yang ketiga, transfer uang dari pembeli 2 ke pembeli 1. Kemudian kejadian yang keempat, perpindahan dari barang dari pembeli 1 ke pembeli 2. Ini idealnya. Idealnya sedemikian. Tapi kalau barang langsung dikirim dari penjual 1 ke pembeli 2 seperti ini, berarti pembeli 1 sama sekali tidak pernah menerima, dan dia mendapatkan keuntungan. Praktek ini pernah dilakukan oleh Hakim bin Hizam, tapi dilarang oleh Nabi SAW. Dan para ulamat mengatakan, praktek seperti ini, semakna dengan narangan Nabi SAW, wala ribahu malam yudman. Wala ribahu malam yudman. Wala ribahu malam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Di sini dapat untung tanpa resiko. Makanya, ada rumus keseimbangan, siapa yang ingin untung, maka dia harus siap dengan menanggung resiko. Di sinilah yang tadi kita sampaikan, bahwa takobut, takobut itu memberikan konsekuensi menanggung resiko. Jika dia belum takobut, berarti tanggung jawab itu belum dia pegang, maka dia bisa mendapatkan untung, tapi ternyata dia tidak kena resiko. Padahal Nabi SAW mengatakan, wala ribahu tidak boleh dapat keuntungan, ma'lam yudman yang tidak menanggung resiko kerugian. Taib. Semoga bisa dipahami. Kemudian di sini saya sebutkan, hikmah larangan menjual barang sebelum diterima. Ketika barang belum diserah terimakan, maka barang masih berada di kawasan kekuasaan penjual pertama. Ketika sudah ada pembeli kedua, bisa jadi penjual pertama tahu keuntungan pembeli pertama, sehingga timbul rasa sakit hati, atau terjadi sengketa antara penjual pertama dengan pembeli pertama. Sementara syariat menjauhkan setiap pemicu sengketa dan permusuhan dalam mu'amalah. Kejadiannya seperti ini. Ini ada Ari. Beliau menjual sepeda ke Anto. Sehingga terjadilah transaksi. Lalu datang Nugroho. Setelah terjadi transaksi, datang Pak Nugroho ke Pak Anto. Dan ingin membeli sepeda yang sama. Ingin beli sepeda yang sama. Ketika ini masih dalam satu ikatan, masih dalam satu tempat, Ari dengan Anto masih di satu tempat, misalnya harganya 10 juta. Lalu datang Nugroho, berani membayar 12 juta. Ari menyaksikan nilai yang dibayarkan oleh Pak Nugroho, dapat kelebihan 12 juta dibandingkan yang dibayarkan Pak Anto ke Pak Ari. Jadinya gimana? Dia tahu nilai keuntungannya 2 juta. Di samping itu, Nugroho tahu tadi itu harganya cuma 10 juta. Kata Dr. Yusuf Subaili, ini bisa memicu sakit hati antara mereka yang terlibat dalam akat. Karena itulah kenapa transaksi ini dilarang. Selesaikan dulu transaksi pertama, kemudian mereka berpisah, baru lakukan transaksi yang kedua. Sehingga di sini, transaksi pertama antara pembeli 1 dengan penjual 1, selesai. Kemudian selanjutnya dilakukan transaksi kedua. antara pembeli 1 dengan pembeli 2. Baik. Semoga bisa dipahami. Tayyip. Nah, di sini juga saya sebutkan tentang kasus dalam transaksi online. Kasus dalam transaksi online, saya sebutkan di sini takobot, itu kapan terjadi? pada dasarnya, batasan terjadinya takobot kembali kepada uruf. Ada di alaman 96 ya. Pada dasarnya, batasan terjadinya takobot kembali kepada uruf yang ada di masyarakat. Yang intinya, telah keluar dari wilayah kekuasaan penjual. dan itu berbeda-beda antara satu barang dengan barang yang lain. Berbeda-beda antara satu barang dengan barang yang lain. Kalau barangnya berupa HP, atau benda-benda kecil seperti ini, takobot itu terjadi ketika barangnya diserahkan. Tapi kalau barangnya berupa tanah atau rumah, takobot itu terjadi ketika diserahkan sertifikat. Barangnya berupa apa lagi? Kendaraan. Mungkin bisa takobot terjadi ketika diserahkan kunci dan BPKP plus STNK. meskipun barang itu masih berada di tempat. Sekarang kan Semarak ya. Jual-beli mobil pinggir jalan. Kalau di Jogja itu di Jalan Magelang di daerah TVRI. Itu KM berapa? KM 3. Pokoknya daerah Jalan Magelang bagian selatan. Masya Allah banyak sekali orang jualan mobil. Ketika deal oke deal kemudian dilakukan pembayaran terjadilah takobot. Mobil masih berada di situ yang diserahkan kunci BPKP STNK. Ini sudah saya serahkan. Sudah? Lalu penjual dan pembeli berpisah. Selanjutnya pembeli ini bisa jual lagi ke orang lain. Padahal mobil masih berada di situ. Mobilnya tidak geser. Karena di sana kalau sudah dapat tempat parkir ya geser itu belum tentu dapat tempat parkir yang baru. Apakah kunci STNK BPKP sudah bisa mewakili takobot? Bisa. Karena takobot itu berbeda-beda tergantung dari bentuk barang. Karena itulah di buku saya sebutkan bahwa takobot itu ada dua. Takobot ada dua. yang pertama adalah takobot hakiki. Takobot ada yang disebut dengan takobot hakiki. Sebagaimana namanya hakiki berarti takobot yang betul-betul terjadi fisiknya. Saya beli sepedal saya serahkan uang saya dapat sepedal. ini takobot hakiki. Yang kedua adalah takobot hukmi. Takobot hukmi. Takobot hukmi hukmi artinya diasumsikan atau dihukumi takobot meskipun dia tidak hakiki. Lawannya hakiki adalah hukmi. Takobot hukmi itu pasti menggunakan objek lain. Objek lain yang mewakili objek transaksi. Takobot hukmi itu pasti menggunakan objek lain yang mewakili objek transaksi. Nah, untuk bisa disebut mewakili objek transaksi ini asasnya kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. misalnya kendaraan kendaraan objek lainnya adalah kunci plus STNK plus BPKB misalnya. Contoh yang lain tanah objek menggantinya adalah sertifikat sertifikat. Apalagi barangkali di perdagangan-perdagangan besar seperti apa misalnya perdagangan kontainer, perdagangan kapal, nanti objek serah terimanya berbeda lagi. Tayyip nah, takobot seperti ini disebut sebagai takobot hukmi. dalam ma'ayir syariah dalam ma'ayir syariah ma'ayir syariah itu diterbitkan oleh sebuah lembaga internasional untuk perbankan syariah pengawas perbankan syariah internasional AAOEV Coba kita ija Apa ini? Accounting and Auditing of Islamic Finance Institution Ada webnya Mereka menerbitkan satu juklak yang cukup tebal Bahasa Arabnya cukup tebal kantornya ada di Bahrain Juklak yang cukup tebal berisi tentang akat-akat yang bisa dilakukan oleh dunia perbankan Dalam salah satu penjelasannya tentang emas Tentang emas Menurut AAOEV Emas yang harus dilakukan secara tunai ini bisa dilakukan dengan objek atau dilakukan dengan takobot hukmi takobot hukmi dengan menyerahkan serial number sehingga misalnya ada emas batangan emas batangan itu ada serial number kemudian diterbitkan satu kertas yang disitu berisi keterangan surat yang berisi keterangan serial number nah dengan kertas ini itu bisa mewakili takobot hukmi sehingga misalnya ini kita berlakukan kalau ada orang yang melakukan transaksi emas dia serahkan uang emas batangan ya dia serahkan uang lalu dia mendapatkan kertas mungkin yang lebih tepat menyebutnya surat dia mendapatkan surat yang berisi serial number surat kepemilikan emas dengan ada serial number sehingga tidak mungkin itu tertukar maka ini sudah dianggap sebagai transaksi emas yang tunai artinya memenuhi syarat karena uang dengan emas harus dilakukan secara tunai semoga bisa dipahami di alaman 97 saya sebutkan disitu emas dan perak tidak boleh dijual secara online karena tidak bisa dibuat tunai karena itu bisakah pakai seperti ini jika kertas itu bisa didapatkan bersamaan dengan penyerahan uang maka menurut cuklak yang diterbitkan oleh AOIF ma'ayir syar'iyah hukumnya diperbolehkan selama uangnya dan serial numbernya diserahkan contoh kasusnya adalah ketika ada orang yang membeli emas di sebuah bank dia misalnya beli emas batangan 5 gram dia serahkan uangnya lalu teller tidak menunjukkan emas 5 gram tapi emasnya ada di safe deposit box tapi teller cuma menunjukkan serial number bapak ini serial number emasnya sudah saya serahkan uang saya terima ini saya serahkan ke bapak nah nanti untuk bisa ditukar dengan atau untuk bisa mendapatkan emas fisiknya silahkan ke misalnya ke gudang atau ke bagian berangkas akhirnya orang itu membawa serial number tadi datang ke bagian berangkas itu ditunjukkan lalu dikasihkan emas 5 gram dan itu diperbolehkan karena ini sudah dianggap telah mewakili objek transaksi emas yang sebenarnya Sekarang coba kita baca studi kasus HP mana HP kita baca studi kasus terlebih dahulu sebelum menerima pertanyaan studi kasus bisa ditampilkan yang pertama saya hapus ini silahkan yang studi kasus bismillah peminut studi kasus pada pagi hari ini kasus satu adalah uang sama dengan uang sisa A utang ke si B waktu dijeda senilai seratus rial dan nanti akan dibayar di Indonesia dengan rupiah sesuai kurs waktu bayar si I menawarkan perjalanan umroh seharga satu dulu yang pertama dulu baik ada kasus yang ini makruf terjadi di masyarakat si A utang ke si B senilai seratus rial dan nanti kesepakatannya kejadiannya si A utang ke si B senilai seratus rial ini terjadi di jeda terjadi di jeda sudah nanti kesepakatannya si A akan membayar kepada si B senilai IDR rupiah yang ekivalen dengan seratus rial tadi berapa ya pada saat sampai di Jakarta yang ini di Jakarta baik bolehkah ini dilakukan padahal ini makruf di kalangan para jama haji jama umroh ketika mereka kehabisan uang kehabisan real kehabisan rupiah lalu mereka masih ingin tambah belanjaan itu kadang utang temannya dalam bentuk real kemudian nanti akan dibayar di Jakarta dalam bentuk rupiah seperti yang kita tahu bahwa syarat uang dengan uang objek uang dengan uang harus dilakukan secara tunai sehingga uang satu ada uang dua ada jika tidak dilakukan syarat tunai maka termasuk dalam kategori riba nasi'ah dalilnya saya sebutkan di halaman 97 hadis yang atas itu hadis riwayat muslim nabi nabi bersabda emas emas dengan emas perak dengan perak harus sama kuantitas sama dari sisi berat dari tangan ke tangan artinya dilakukan secara tunai kalau beda jenis maka silahkan ada kelebihan kuantitas yang penting dilakukan dari tangan ke tangan yang penting dilakukan secara tunai sehingga anda bisa lihat disini yang ini cuma 100 real 100 angkanya yang ini 400 ribu nolnya jauh sekali selisihnya tapi ini boleh kata nabi sallallahu alaihi wasallam selama dilakukan secara tunai nah ini kata kuncinya adalah di kalimat tunai sehingga jika terjadi penundaan jika ini dilakukan secara tidak tunai maka ini hukumnya dilarang ini masuk dalam kategori riba nasi A riba nasi A hukumnya dilarang baik sehingga yang kita pahami kejadian seperti ini tadi ya berarti si B menyerahkan 100 real di jeda namun si A menyerahkan IDR anggaplah nilainya sama dengan 400 ribu misalnya dia menyerahkan IDR 400 ribu di Jakarta tunai engga tidak bahkan ada selisih waktu ini misalnya di hari Senin ini bisa di hari Selasa atau bahkan Rabu ada selisih waktu disini menyebabkan transaksi itu tidak tunai dan hukumnya dilarang Wallahualam baik cukup insyaallah untuk studi kasus yang lain bisa kita baca di pertemuan berikutnya Waalaikumsalam kita coba angkat penelpon silahkan dengan siapa dimana silahkan bapak menanyakan mengenai itu yang barusan jelasin Ustadz ada yang common juga di masyarakat pertama adalah yang pertama masalah jual emas itu saya gak tahu saya lupa di waktu beli diantam itu kan tidak langsung dikasih emas tapi hanya dikasih perinan bahwa kita beli sekian geram tapi habis itu diambil oleh security-nya untuk apakah itu boleh kalau tidak yang sudah terjadi terus bagaimana sama juga dengan halnya jual apa tukar dolar tukar dolar kita kalau di counter itu kan sama kita bayar tidak langsung ada dolarnya tapi kita gak mungkin ada nomor seri yang kita dikasihkan dia akan ngambilkan di dalam apakah ini baru dia kasihkan kita apakah itu boleh baik cukup bapak untuk kasus yang kedua terlebih dahulu yang ini pernah saya praktekkan secara langsung untuk pertukaran uang di apa counter pertukaran uang money changer yang bisa kita lakukan adalah ketika kita menyerahkan rupiah untuk beli dolar atau kita menyerahkan dolar untuk mendapatkan rupiah maka Anda jangan serahkan kemudian ditinggal duduk jangan tapi Anda serahkan lalu tunggu tunggu di counter itu dan perhatikan terus petugas itu mengambilkan uang rupiahnya Anda serahkan dolar Anda tunggu perhatikan dia ngambil rupiah begitu dia dapat rupiah Anda tunggu sampai dia datang kembali sehingga selama mereka masih dalam satu pertemuan selama mereka masih dalam satu tempat dan satu pertemuan tidak dipisahkan dengan sekat tertentu ini masih dianggap satu majlis dan itu dianggap takobut kita ulang selama mereka masih dalam satu pertemuan dan tidak ada membatas mereka masih dianggap satu majlis dan itu dianggap takobut yang syari artinya dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan tapi kalau misalnya uang Anda serahkan dolar Anda serahkan kemudian Anda tunggu rupiahnya dengan duduk bahkan pindah ruangan berarti terjadi perpisahan adanya rentang waktu tunda seperti ini hukumnya dilarang dan peristiwa ini pernah terjadi di zaman sahabat ada beberapa sahabat yang sedang duduk kemudian datang sahabat yang lain ada seorang sahabat yang baru datang begitu mereka sampai atau sahabat ini sampai di kerumunan beberapa sahabat tadi sahabat ini mengatakan misalnya sahabat A saya lupa namanya sahabat A ini mengatakan siapa yang mau menukarkan dirhamnya ini saya punya dinar saya punya emas kemudian langsung angkat tangan coba tunjukkan mana dinarmu mana emasmu saya sudah suruh budak saya untuk mengambil dirham di rumah untuk mengambil perak di rumah Umar bin Khattab yang kala itu ada di dekat Tolha bin Baitillah beli langsung mengatakan kala tidak boleh kamu kembalikan dirham itu kamu kembalikan dinar itu kepada si A dan kamu tunggu budakmu atau tidak sama sekali sehingga kita bisa lihat Umar melarang sahabat A menyerahkan dinarnya kepada Tolha hanya untuk rentang waktu menunggu budaknya mengambil perak ke rumah sampai budaknya datang baru oleh Umar diperbolehkan untuk dilakukan tukar menukar disitu rentang waktunya tidak panjang sangat pendek tapi dilarang oleh Umar bin Khattab r.a lalu beli mengatakan fa'ini sami tu rasul allahi sallallahu alai wassalam maqal karena saya telah mendengar nabi sallallahu wassalam bersabda emas dengan emas itu riba kecuali dari tangan ke tangan baik praktek diantam saya tidak pernah melakukan secara langsung namun pernah mendengar dan tanya kepada yang sudah pernah praktek konsumen beli emas lalu dilayani oleh kasir dia transfer atau dia bayar tunai dia transfer pakai edisi atau dia bayar tunai setelah itu dapat print-printan print-printan itu seperti nota pembelian dapat print telah bayar sekian ekivalen dengan emas sekian kemudian konsumen ini keluar dari ruangan kasir tadi terus pindah ke ruangan yang lain atau diserahkan ke sappam lalu sappam mengambilkan emas itu kemudian saya tanya di emas itu ada serial nomornya enggak ya ditunjukkan fotonya enggak ada ya cuman emas batangan biasa dia logam mulia ada capnya LM logam mulia tapi tidak ada nomor tertentu yang kedua coba lihat di struknya disitu ada serial nomornya enggak juga enggak ada yang ada cuman misalnya nomor urut atau nomor transaksi dan nomor transaksi itu bukan serial number sama sebagaimana anda belanja di supermarket anda dapat struk dan itu ada nomor transaksi tapi itu bukan serial number karena barang yang anda beli gula telur dan seterusnya enggak ada serial number berarti sebatas nomor transaksi itu tidak mewakili emas karena itu yang saya pahami praktek seperti ini perlu diluruskan seharusnya begitu uang diserahkan emas ada di tempat atau yang kedua setiap emas yang diberikan oleh antam kepada konsumen harus ada serial number ada serial number kemudian ketika orang itu membayar dikasih keterangan yang disitu berisi serial number emas yang akan dia dapatkan dan ini mewakili takobot hukmi wallahualam coba kita angkat menelepon berikutnya silahkan dengan siapa dimana assalamualaikum ustaz waalaikumsalam warahmatullah dengan adik didegal silahkan bapak mau nanya ustaz gimana hukumnya jadi akin jadi drop sheet jadi gini ustaz misalkan saya sudah kerjasama dengan rumah produksi terus kita menjajakan barang dagangannya terus ada teman beli ke saya terus saya tinggal list order ke rumah produksi tapi dari rumah produksi itu langsung dikirim ke pembeli saya ustaz terus kalau itu kita enggak boleh itu baiknya gimana ustaz ya ya cukup jadi boleh gitu baik cukup bapak cukup ustaz tidak saja bedakan antara konsumen dengan wakil bedakan antara konsumen dengan wakil kalau konsumen berarti dia pembeli dan selanjutnya setelah orang itu beli barang lalu barang itu dimiliki bolehkah dia jual ke orang lain selama barang itu sudah dia miliki dan sudah diterima maka dia boleh menjual ke orang lain berbeda dengan wakil wakil itu bukan konsumen tapi wakil ini adalah orang yang mau menjualkan barang milik orang lain sehingga dia tidak butuh barang itu tapi butuh dia adalah saya bisa dapat pekerjaan dengan cara menjualkan objek milik orang lain membantu orang lain lalu nanti dapat fee ini posisi wakil makanya wakil itu tidak membeli tapi dia menjualkan karena itu jika posisinya sebagai wakil berarti statusnya sama seperti yang mewakilkan ada keadaan yang mengatakan al wakil biman zilatil mewakil yang namanya wakil itu statusnya sebagaimana yang memberi perwakilan sehingga jika anda telah melakukan kerjasama dengan rumah produksi dan rumah produksi telah menunjuk anda untuk menjadi agen memasarkan produknya anda sudah mendapatkan izin yang resmi dari mereka berarti status anda adalah wakil bagi rumah produksi maka anda dengan rumah produksi dalam masalah marketing ini dalam masalah penjualan ini statusnya sama anda kepanjangan tangan dari rumah produksi lalu disitu anda mendapatkan fee nah ketika anda membuka PO dari banyak calon konsumen lalu mereka ada yang pesen anda list anda buat daftar kemudian anda ajukan ke rumah produksi dari rumah produksi mereka langsung ngirim ke para konsumen hukumnya boleh dan tidak terjadi sebagaimana skema tadi karena skema tadi itu berlaku penjual konsumen satu dia bayar beli lalu dijual lagi ke konsumen dua tapi kalau ini kan tidak penjual anda wakil penjual berarti satu badan lalu anda jual ke konsumen konsumen atas nama rumah produksi sehingga di posisi ini anda sebagai wakil dan wakil berat mendapatkan upah dengan akad yang sering disebut oleh para ulama dengan istilah wakalah bil ujrah akad perwakilan namun dengan fi tertentu wallahu alam nah ada pertanyaan melalui ya bismillah kenapa ketika ustaz mengangkat telepon tidak langsung menyampaikan salam tapi seringnya mengatakan silahkan dengan siapa dimana itu kenapa ketika saya mengangkat telepon tidak langsung menyampaikan salam coba kita praktekkan ini ada telepon baru kalau saya diam saja yang telepon tidak respon silahkan silahkan halo ya silahkan bapak assalamualaikum ustaz waalaikum salam warahmatullah yang memberi salam siapa hamba Allah dari Makassar yang nilpon hamba Allah dari Makassar silahkan bapak terkait dengan usaha SDU yang saya sempat kemarin telepon mengenai serat terima pada saat mereka ngerakawan ke kami kami kan terbitkan voucher sebesar nilai uang dalam dua bentuk pertama di voucher itu ada nilai nominal terterang kalau 20 kiloliter itu berarti 129 juta untuk bensin kemudian untuk detailnya 15 liter per satu kupong jadi kami menerbihkan 3 lembar 15 liter kemudian ditambah 1 lembar kupong 5 liter yang kami mau tanya kalau yang kami sepakati di situ apakah liter atau nilai nominalnya karena masing-masing punya dua konsepsi kalau diberlakukan kalau misalnya kami pakai nilai nominal pada saat mereka belum pakai kupong berubah harga itu akan merugikan konsumen menguntungkan SPBU kalau misalnya harga berubah naik tapi kalau harga turun akan menguntungkan konsumen merugikan SPBU begitu juga dengan sebaliknya kalau misalnya kami pakai liter kalau nilai harga BBM naik yang diuntungkan adalah konsumen kemudian kalau nilai harga turun yang diuntungkan adalah SPBU yang kami pertanyakan sesuai dengan syariah yang mana yang kami sepakati pada waktu pada waktu melakukan akat pada waktu melakukan akat misalnya membayar 10 juta yang disebutkan dapat minyak sekian rupiah atau dapat minyak sekian liter liter jadi mereka saya mau beli 20 misalnya kalau 1 juta sekian liter jadinya berarti beli sekian liter baik cukup Bapak insyaAllah terus apakah dengan penyerahan kupong ini Pak Stas sudah bisa dianggap sudah serah terima barang baik itu yang pertama Cukup Pak oke terus mengenai stok kemari Pak Stas yang kalau transaksi salah apakah bisa di serah terima atau tidak karena kami punya kapitas tangki sebenarnya gini kalau praktiknya di lapangan kan kapitas tangki kami misalnya memang cuma 16 kiloliter sedangkan mereka pesan 20 tetapi karena kami juga ada stok di pertemian sebenarnya karena kapitas tangki belum bisa memenuhi mereka belum piring jadi kalau sudah dijual 8 kami minta lagi langsung ditutup lagi yang 8 saya kira begitu Pak Stas coba kita jawab pertanyaan yang pertama melalui WA kenapa ketika saya mengangkat telepon tidak langsung menyampaikan salam ada sebuah hadis yang gilatkan oleh Bukhari dan Muslim hadis Mutafakun Alayh dari sahabat Abu Rasulullah menyebutkan disitu Hendaknya yang kecil anak-anak yang lebih mudah menyampaikan salam kepada yang lebih tua Hendaknya yang berkendaraan menyampaikan salam kepada pejalan kaki Hendaknya yang berjalan menyampaikan salam kepada orang yang duduk sehingga kalimat yang ketiga ini menunjukkan bahwa ketika saling terjadi pertemuan antara orang yang berjalan dengan orang yang duduk maka yang menyampaikan salam adalah yang berjalan kenapa yang berjalan yang menyampaikan salam karena orang yang duduk ini statis dia-diam yang berjalan itu mendatangi berarti yang menyampaikan salam adalah Al-Qadim orang yang mendatangi nah disini dijadikan dalil oleh sebagian ulama' untuk kasus kontemporer ketika orang berkomunikasi melalui telepon disebutkan oleh asyik dokter Bakar Zaid Abu Zaid Rahimahullah beliau mengatakan dalam bukunya adab tentang salam adab al-hatif adab tentang masalah telepon beliau Rahimahullah mengatakan dianjurkan bagi orang yang menelpon untuk menyampaikan salam bidaya dan wanihaya baik ketika membuka maupun ketika menutup maka yang lebih sesuai sunnah yang menyampaikan salam itu yang penelpon itu yang saya jadikan sebagai alasan kenapa ketika mengangkat telepon saya tidak langsung menyapa dengan assalamualaikum tapi saya tunggu agar yang menelpon yang menyampaikan salam dan biasanya begini ketika kita angkat telepon kadang penelpon itu diem saja dan kata Syekh Bakar Abu Zaid ini termasuk kekeliruan seharusnya begitu diangkat penelpon langsung bicara membuka pembicaraan dengan menyampaikan assalamualaikum nah cuman masalahnya tradisi di tempat kita begitu telepon diangkat kok yang diangkat diem saja yang telepon juga diem saja akhirnya dalam rangka memecah suasana kadang begitu saya angkat saya kasihmu kotima silahkan dengan siapa dimana agar beliau segera menyampaikan salam barangkali itu sebagai tambahan terkait masalah adab dalam masalah telepon tayyip selanjutnya tentang SPBU yang kemarin sudah disampaikan dan tadi juga disampaikan ulang pertama mengenai terjadinya perubahan harga itu satuannya pakai rupiah atau satuannya pakai liter jawabannya adalah satuannya menggunakan sesuai yang disepakati saat akat satuannya menggunakan sesuai yang disepakati saat akat sehingga kalau perusahaan tadi belinya 20 juta dikonversi misalnya dapat 100, sekian liter 100,75 liter misalnya sudah maka nanti haknya perusahaan tadi adalah 100,75 liter terlepas dari naik turunnya harga BPM mau naik mau turun hadiah 100,75 liter karena yang disepakati adalah nilai liter yang tadi disebutkan saat akat sehingga tidak bisa dikonversi ke rupiah ini bukan jual beli duit dengan duit tapi jual beli uang dengan BPM dan satuan BPM itu liter karena itu ketika terjadi perubahan harga maka yang dipakai ajuan tetap liter kemudian yang kedua mengenai kasus yang kemarin Anda sampaikan terus terang saya belum bisa memberikan jawaban Wallahu'alam saya tidak tahu ilmunya tentang masalah ini kita perlu mengkaji lebih dahulu tentang masalah akat salam bolehkah dicicil dan saya belum bisa untuk menyampaikan di kesempatan kali ini semoga Allah mudahkan bagi saya untuk mempelajarinya kita angkat pertanyaan melalui WA silahkan pertanyaan yang kedua yaitu dari Abu Umar pemirsa Niaga TV bagaimana hukum menjadi member MLM Herbal untuk membeli produknya saja karena lebih murah tidak berusaha mencari downline dan apabila mendapatkan poin dari pembelian bolehkah dimanfaatkan bagaimana hukum daftar MLM tapi hanya untuk membeli produknya saja karena nanti dapat diskon kalau untuk membeli produknya saja dapat diskon sama seperti skema kemarin mungkin ya jadi ini biaya member dengan biaya member itu Anda mendapatkan apa misalnya produk plus apa perlengkapan plus apalagi dan ya aneka yang diserahkan oleh perusahaan MLM kepada membernya kalau ini senilai misalnya tidak masalah sebenarnya ada satu unsur lagi yaitu peluang pasar itu ya peluang pasar yaitu fee dapat downline yang kemarin kita istilahkan fee downline ini sifatnya masih peluang Anda tidak mempedulikan bagian ini saya tidak peduli ini mau ada mau tidak saya tidak peduli yang mau saya cari adalah bagian ini ini juga tidak akan Anda pakai karena Anda tidak akan memasarkan MLM itu insyaallah kalau misalnya Anda ridho dengan itu sehingga misalnya Anda bayar 500 ribu jadi member lalu Anda mendapatkan produk yang itu ekivalen dengan 500 ribu senilai dengan 500 ribu senilai itu ya bisa lebih mahal dikit atau kurang dikit yang jelas Anda ridho dengan ini maka insyaallah tidak masalah berarti disini ada tambahan satu lagi manfaat yang Anda dapatkan ketika dapat member yaitu peluang diskon dengan jadi member Anda dapat diskon tapi diskon itu kan sifatnya baru peluang kok bisa diskon itu sifatnya baru peluang berarti disini kalau saya pecah lagi ke bawah biaya member 500 ribu Anda dapat produk senilai 500 ribu plus peluang diskon Anda dapat produk senilai 500 ribu plus peluang diskon saya tekankan lagi jika produknya senilai yang Anda bayarkan berarti iwat dan muawatnya jelas yang Anda serahkan jelas nilai ini juga jelas peluang diskon ini kan tidak jelas tapi tidak jelas itu kalau gratis jika gratis tidak mempengari hukum nanti akan kita bahas itu di pembahasan seputar masalah goror di buku ini ada tentang masalah goror di bagian akhir diantara syarat goror yang terlarang adalah goror itu dibayar tapi kalau goror itu gratis hukumnya boleh Anda bisa buka tentang goror yang gratis ada di halaman mana agak belakang ada di halaman berapa ini ada di halaman 200 200 syarat goror yang keempat baik ada di haraman 269 goror yang terlarang salah satunya adalah hanya ada pada akad mu'awadot atau akad komersil tapi golor itu terjadi pada akad tabar ru'at akad yang sifatnya sosial hukumnya boleh sehingga kalau peluang diskon ini gratis hukumnya diperbolehkan tapi kalau begini nilai produknya tidak sampai 500 ribu nilai produknya hanya misalnya 300 ribu peluang diskon ini dibayar 200 ribu kenapa saya sebut peluang diskon karena ini baru didapatkan jika anda belanja kalau anda tidak belanja tidak dapat diskon sementara untuk memastikan belanja atau tidak kita tidak tahu karena itu untuk nilai 200 ribu ini yang sifatnya masih peluang ini ada gorornya gorornya adalah saya bayar 200 ribu biar nanti saya dapat diskon ketika anda tidak jadi belanja berarti 200 ribu itu hilang baik mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini dan nampaknya kaciannya belum bisa kita lanjutkan insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh